Bekas bangunan kantor gubernur Kalimantan Selatan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin ternyata menyimpan berbagai kisah gaib dan menyeramkan. Dari penelusuran jurnalis Koran Banjar Channel, Kamis 19 November 2020, seorang penjaga malam di kawasan bangunan bersejarah bumbungan tinggi tersebut bernama Aam mengisahkan. Dua tahun silam, saat bangunan bekas pusat perkantoran itu mulai dibongkar, kepala proyek bernama Pak Ujang mengaku kerap melihat hal aneh dan gaib. Ketika itu, dua alat berat eksavator sering bergerak sendiri, padahal tidak ada operator yang bekerja di malam itu. Suatu hari, masih menurut cerita Aam, Pak Ujang mengambil foto di sekeliling bangunan, namun tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sebuah peti mati berada di dalam foto tersebut. Ketika itu, memandangnya itu sering memotor, sampai ada modelnya kayak petai, modelnya kayak kubulan, buatan-ananya sebuah kering. Kan saya lihat waktu itu di hapenya, tapi ini ga ada lagi orang-orang itu kan kekurangan semua. Gambar apa itu, Pak? Gambar modern kayak tebalah, Pak. Kayak tebalah, Pak. Tembalah bahari. Oh, kayak bentuk Rakyat. Nah, ceritakan. Iya, tapi dia itu X1 itu penumpang, Pak. Dua buding Eksa itu kan jalan, dia udah hanya main, memotor Eksa yang di sini dengan orang pertama yang kedua itu. Jadi waktu itu kan kaget juga, saya ini kan dengan orangnya itu sampai kenapa, itu kan ada anonya kegaiban di sini, ada jenisnya kan karena orang luar. Merasa penasaran, di malam harinya, jurnalis Koran Banjar Channel mencoba menemui petugas Satpol PP yang sedang berjaga bernama Alvi. Ternyata benar apa yang telah dibincangkan di luar sana. Eks kantor gubernur Kalsel yang dikelilingi banyak pohon beringin, ketapang, dan kayu bulan, ditambah rumput liar yang menjalar dan menjulang tinggi memang terlihat angker serta beraura mistis. Berikut penuturan Alvi kepada Koran Banjar Channel tentang berbagai kejadian aneh dan menyeramkan pada bangunan yang sudah 3 tahun kosong ini. Juga saja mempunyi sepila jam tanggal malam itu. Ambulan banget. Dulu kan ada parkir motor ambulan di sini. Bunyi sendiri banget. Iya bunyi sendiri jam sekitar jam 2-an, jam 3-an, gue juga. Oh orang-orang kantornya dasar memang nggak ada lagi. Sudah ada lagi, jadi gedung itu dalam garan kosong. Gedung dalam garan kosong. Habis itulah penonton itu mendengar orang berlari gitu pokoknya. Itu jam berapa kira-kira, Pak? Itu sekitar jam setengah 7 sore. Setengah 7? Iya, setengah 8 sore 18.30, antara 18.30 sampai jam 19. Sudah maghrib tuh, Bang Bang? Sudah maghrib. Sudah maghrib. Nah terus, apa namanya, cerita yang dulu Bang Bang, ya sebelum penjaga pernah kan dengar-dengar cerita buahnya. Apa aja tuh? Oh itu dulu ada yang, pada saat patrol itu ada yang melayang kayak kuntilanak. Terima kasih telah menonton!